Oke, sekarang tanda tangan digital kita sudah jadi seperti ini. Tentunya setelah mengikuti tutorial kami dalam video kali ini. Oke, selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang cara membuat tanda tangan digital secara cepat dan tentunya mudah. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dial-nya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, untuk alat yang kalian perlukan, yang pertama yaitu adalah kertas HVS yang berwarna putih ya, seperti ini. Oke, kemudian, yaitu kertas. Kita perlu ballpoint atau bullpen tinta ya. Oke, yang terakhir yaitu adalah kamera handphone. Pastinya untuk kita gunakan dalam mengambil gambarnya ya. Oke, langsung saja kita buat terlebih dahulu tanda tangan kita, seperti ini. Oke. Kemudian, kita foto dan menggunakan kamera. Kita ingat, kita perlu menggunakan blitz ya. Tujuannya yaitu untuk mengambil latar belakang yang curah ya. Oke, kita foto seperti ini. Dan, ya ini adalah hasilnya. Seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian teknisnya ya. Oke, langsung saja kita menuju ke komputer kita. Seperti yang kalian lihat di sini. Ini adalah foto dari gambar yang saya ambil dari kamera handphone sebelumnya. Oke, kita copy terlebih dahulu. Kemudian, kita buka Microsoft Office Word. Caranya tetap seperti biasa. Kita mulai dengan dokumen kosong ya. Oke, kita paste di sini. Ya, seperti ini. Ini adalah foto dari tanda tangan yang diambil dari kamera handphone sebelumnya. Oke, untuk mengulainnya, kita klik terlebih dahulu gambar. Kemudian, kita pilih bagian format seperti ini. Oke, selanjutnya. Oke, sebelum kita hilangkan backgroundnya, kita crop terlebih dahulu ya. Klik pada bagian itu. Kemudian, kita sesuaikan dengan ukuran gambar kita. Selain ini juga menghemat space dari gambar itu sendiri. Oke, seperti ini. Sudah cukup ya, kira-kira. Tujuan kita di sini yaitu adalah untuk menghilangkan backgroundnya dan membuat pixel hitamnya terlihat seperti tanda tangan aslinya. Oke, kita mulai dengan klik format. Di sini. Kemudian, kita remove backgroundnya dengan cara ini. Tapi sebelumnya, trik untuk melakukannya yaitu kita beri correction terlebih dahulu kepada gambarnya. Seperti ini ya. Pada bagian correction. Di sana kita pilih brightness and contrast. Sesuai dengan gambarnya. Jika sudah sesuai. Oke. Seperti itu ya, kira-kira. Lalu, kita remove backgroundnya. Klik. Kemudian, kita sesuaikan dengan gambarnya. Agar semuanya dapat masuk ke dalam kotaknya ya. Oke, seperti ini kira-kira. Kita coba hilangkan bagian ini dengan klik ini. Oke. Seperti ini. Sudah cukup ya. Kira-kira sudah. Oke. Jika sudah selesai, klik keep changes. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk penyimpan gambarnya, kita klik kanan. Kemudian, pilih save as picture. Pilih tempat penyimpanan. Nah, ini kita gunakan. Sini kita beri tanda tangan. Digital. Save. Oke. Oke, kita close dulu saja ya. Ini. Karena kita sudah save sebelumnya. Ya, ini adalah hasil dari. Yang sudah kita edit sebelumnya. Seperti ini ya. Kita sudah dapat menggunakannya. Oke, kita copy saja. Untuk digunakan pada document yang lainnya ya. Oke, disini kita coba. Kita membuka Microsoft Office Word lagi. Kita klik disini. Sebagai contoh, disini kita. Buat seperti nampak pada. Puter dari suratnya. Atau bagian bawah. Surat. Ada bagian tanda tangannya. Kita buat seperti ini. RRM channel. Oke, disini kita. Tuliskan. Nama yang. Tanda tangan. Kita coba seperti ini ya. Oke. Kemudian langsung saja. Kita paste. Gambar yang sudah. Kita copy sebelumnya. Yaitu adalah. Gambar. Tanda tangan. Digital. Kita ubah total letaknya ya. Dengan klik kanan. Kemudian pilih. Layout option. Pilih. Behind text. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita sudah dapat mengatur. Ukurannya. Kita sesuaikan dengan. Tanda tangannya. Oke. Seperti itulah. Kira-kira. Sekarang. Kita sudah berhasil. Mengikuti. Tutorial. Cara membuat tanda tangan. Digital. Kalian dapat menggunakan cara yang kami bahas disini. Dengan menggunakan Microsoft 2007. 10, 10, 13, atau 16, dan 19. Karena pada dasarnya mereka memiliki menu yang sama. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.